Ia roh ko agamata pak bu Berusahai semaksimal mungkin tewe Pekui carana Ia roh nanainamacah Itu Tapi Angka agak-agak madari yang lupai Ada Kenapa agai Ia roh kecerdasangin Ternyata malak dak matan Rikonaruna Ulu ko ahla Itu Ia kumar bicara kesuksesan Tauwe standar na Opa agamai cibi Kumar bicara kesuksesan Tauwe Ya sengi sukses Ilmunya itu bermanfaat Ini tuh kunci Jadi ternyata Kedematan rejabatannya Kedematan rejabatannya Yang penting ilmu itu bermanfaat Itulah kesuksesan hidup Khairun nasi Angpa okum linas Si kanjak-kanjak Tau ya naritu Megai akibunana Lopadan narupat Termasuk sebenarnya ilmu Termasuk Perbuatan Nih roma Masalah pak disengeng Makukwai Si agak ni egan Nak ahli Taliti Ternyata yang pokok itu Adalah Ahlatul Karimah Ya kukuitas Saufu Dua nabicara Tau ya kukuitas Nomor Siti Makanya Ia tu ahlai Lati Merejingi Pak guru Nenai Pak disengengi Dan lebih lama Prosesnya Ia kok ahlak Melo Ibentuk Adab Melo Pak guru Nenai Butuh Butuhki waktu 20 tahun Tapi Ia kok pak disengengi Biasa 10 tahun Jadi untuk Mentransfer ilmu Ilmu biasa Itu hanya 10 tahun Misalnya Kalau butuhkan Waktu Tapi kalau Adab Itu butuh Dua kali lipat Jadi Merejingi Itu ahlai Nenai Mentransfer ilmu Ia tu Nenai Gama kukua Ananakta Macah Tapi Tidak Beradab Makanya Muncul lagi Istilah Pendidikan Karakter Bapak Yang lebih Tahu Itu Tapi Situ Nenai Ketumel Bicara Kaidah Ini Saya Bicara Agama Dulu Saya Nenai Bicara Agama Situ Nenai Kita Laku Dari Nabi Tengkacara Mana Guru Takal Sidenre Almarhum Al-Magafur Makanya Guru Takal Sidenre Ia Koyero Nabita Ananak Madecing Magai Nasabak Kuduk Pindu Ambo Ambo Nabita Arwani Matandre Ahlak Kemudian Memang Menjaga Diri Dan Kehidupan Napa Indok Nabita Makun Rai Matandre Siri Dan Sibawa 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 Matundre Matandre Siri Maga Madecing Anak Nenai Mali Masalah Nenai Nenai Sebab Makan Makan Jak Memang Ia Ia Lai Akali Barakan Makan Daitu Nai Laman Anu Macum Makan Jak Rita Wad Makan Jak Selenai Jadi Ia Nenai Ampe O Agam Mata Nenai Bicara Kecantikan Kemudian Keturunan Kemudian Waramparang Kemudian Agama Tapi Magin Agama Yang Pokok Nasabah Ia Aga Gaya Mere Agama Nenai Kecantikan Yang Kecantikan Waramparang Yang Kata Omega Gana Tapi Dia Nenai Mati Nenai Siratu Karung Nenai Kecantikan Apalagi Apalagi 40 tahun Keturunan Maka Angkah Desa Nenai Tau Bacau Kusunan Naderimi Maka Orang Yang Melakukan Perbuatan Maksiat Menyebabkan Orang Itu Larut Dalam Kemaksiatan Itu Maka Tujuh Lapis Keturunan Yang Akan Terpengaruh Hade Seiru Yang Tuna Kada Ia Tule Lerange Mapa Bati Betongan Ia Kup Boto Ia Mbok Nah Denul Tak Makanya Ketumah Malu Angkat Tule Bawa Magyar Tule Aku Tule Tule Ia Angkat Tule Bawa Laku Manu Mengerangi Ia Angkat Tule Bawa Laku Mengerangi Manu Merangi Mak Baku Matu Ia Tule Ia Cajimano Tata Iman Cajiti Tapi Ia Anak Iti Mak Baku Aku Manu E Manu E Nenai Curi Tanya Iti Tanya Tata Tadi Olo Maca Mampak Bapu Iti Tanya Masih Anap Pak Ia Mang Manu E Lo Mala Tule Iti Nenai Tulai Ia Tule Manu E Ia Rangi Tapi Ia Kau Jaji Tata Mancay Iti Dian Cajimano Tapi Ia Curi Indok Manu E Curi Tanya Iti Aga Mak Nenai Ia Kau Angkat Anak Mu Den Ia itu maknanya makanya sebenarnya apalagi keadaan sekarang makanya dan itu tanda yang nanti asang dilalah di dalam agama pada itu makanya itu ada di dalam alam itu punya tanda-tanda cuma ia nak menerima koko banyak perjiraan cuaca karena lari masuk ke teknologi tapi orang tua dulu yang tidak punya teknologi justru lebih akurat teknologinya perkiraan cuaca kadang melenceng makanya itu sampai awal dipakai makanya simbol maulit itu sebenarnya itu sangat relevan sebab keadaannya sama koko apalagi anaknya banyak main game dia kopi pesan keren yang pasti dia nak game ya cuma itu kongka nak pesan keren angkat ulasannya ya nak rewa lo boleh itu di matin rum ya ya nak mapondok kecuali dia nak pondok ya kalau mapondok ya nak ya nak rewa lo boleh selesatu nak rewa matin rum matur ya minuto kongkasan pajang simbol maandri makanya karena otaknya baru jedah nampu istirahat otaknya nah sebab dalam ilmu psikologi ya ko angkat ulasan termasuk mak guru sijam itu sama dengan orang mencangkul 10 jam maka ramaki sijam mak kopi pada tuh kosa kulit jam mak bingkung energi yang dipakai itu energi tapi magi gurunya dia nama sijam atau magi nah padahal madari makadah lah air biasa guru cakap guru kak nama tuan makanya sekarang makadah guruta dena barubah itu hadis nabi makadah orang yang diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan ilmu-ilmu Allah maka Allah akan menjaga psik makanya makanya dia biasa pengkabur itu dimalas maka lili biasa maka ada perisres ditugan nama dari tanda tangan yang dipakai ya gitu karena kenapa karena orang yang mengajar itu dijanin oleh Allah ya kongka masalah berarti perisai itu kuncinya guruta desa pesantrenya langkir guruta dena barubah itu dimakumit apa na padahal ini desa nama pak guru bahkan nangka pak guru apunan nama pak guru apunan muri bayangkan bayangkan ini mana ini muri jadi anak muri makanya itu lima kumir kenapa itu karena keikhlasan dan Allah menjadilah itu itu hadis nah cuman kami wasiat itu ke guru guru itu mengatakan jangan berniat membikin murid anak-anak pintar makanya nasabah ia kubodohi murimu pasti macam kau ia kubodohi padahal dia nak ikhlas tidak rasanya tidak lupa apakah ia kubodohi pasti masus ikhlas sahajalah mengajarkan ilmu dan yang memasukkan ke dalam kalbu anak-anak kita itu adalah Allah itu kuncinya nanti Allah yang tentukan rata-rata begitu pak kita tidak menghina tapi kadang kita harapan anak macam 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 kenapa kadangkala anak 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 selalu ada di suju terakhir gurunya anak 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 tak tangan saya tidak punya nilai 6 kamu dia kelas selalu mana saya nampak maka guru mengaji dia nisah guru talmarhum dia jibat dia suka maka dia bisa mengaji apa ya pemelo maka ada wala maka guru baca lo bukan memang yang berbelo boi melo yang pak guru yang pak woki bahasa Indonesia mana ngokir yang yang disuruh nak baca ya pak ini bahasa Indonesia yang baca nanti tes terakhir tes kepersantrenan tidak ada tapi saya dipanggil duduk khusus diajar itu selama satu bulan maka liput pakai buku ikhra itu kelas setil sana iya tapi angka kunci paya ulama maka dan memang pesan orang tua dan ternyata di dalam ilmu tasawuf itu diajarkan manut keulama istilahnya orang Jawa betul ngana melayani ulama itu akan mendatangkan ilmu berkah jadi itu sampai Pak Bu selalu saya sampaikan ajak kamu masih sakungkan anak bodoh pasti kelebihannya itu cuma kadang-kadang kita juga guru itu karena saya lama mengajar juga dari masalah Pak Maggi kita tidak lihat secara utuh dia pada guru yang dia menyamankan guru bagaimana bawa bola raga matematika dia bapak guru ini bahasa Indonesia dia sempet pak lagi saya guru basara saya guru fisika saya guru fisika mas guru fisika sama guru matematika 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 fisika guru lagi matematika matematika menggenjot semua tidak ada yang fokus saya ikuti pendidikan sampai S2 ay dia menutup kakak pukul tadi tapi cocok Pak dakwah harus tahu banyak tentang sedikit hal dan tahu sedikit tentang banyak hal harus pencerama itu tahu banyak tentang Islam tapi dia harus tahu sedikit tentang banyak hal misaf politik supaya dia pulsa kita dan disitulah kecerdasan tapi Alhamdulillah makanya ini guru itu ikhlas aku ikhlas aku mikir aku guru jenek masalah itu barakat jenek dia orang anak guru kita suruh jenek aku jenek guru al ilmu nurun al malai ilmu nurun nabi nurun al amal nur makanya aku mikir patah menur ilmu maka mesti ada nur di dirinya makanya rupa aku kali baru mimpat tuh nampak tuk balik dia kenapa karena tidak ada jalurnya masuk kenapa wudhu itu penting makanya kan ada penelitian diman insan cendek sekolah pak habibie anak anak yang mau belajar di waktu pagi harus baca al quran satu lembar itu diteliti angkat kelas pengajian kemudian dikasih ilmu justru anak anak yang dikasih mengaji yang kelas bawah kelas rendah tapi yang kelas unggulan itu tidak dikasih mengaji dan setelah dilakukan selama dua tahun ternyata keunggulan ini yang kelas rendah mengalahkan kelas unggulan maka pak karena al-quran itu memiliki nur dan otak itu memiliki nur dia harus connect memang kuncinya kemudian membaca al-quran kenapa pak habibie pak ditanya pak habibie kenapa cerdas dia mengatakan itulah karunia Allah tapi ada satu hal yang saya tidak pernah tinggalkan kecuali saya membaca satu juz dari al-quran sampai saya hal al-quran 30 juz itu tidak sengaja hanya membaca segala solat subuh tapi otak nah habibie memang cerdas iya tapi ada bantuan al-quran di situ iya umur 4 tahun pasti suju padahal itu dalam ilmu psikologi anak yang rukuk seperti itu itu menurunkan darah ke otak supaya untuk kecerdasannya jadi itu secara otomatis itu itu perintah alam makanya rukuk karena itu tidak tahu ilmunya ini masalah nah kemudian makanya kalau tidak tibuai ini 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 ada dalam kitab itu dan guruta dokter kemoda melitiba sudah menyampaikan kemarin saya ketemu dengan ketua tan vizia bcnu kabupaten bone beliau dipesan langsung oleh guruta profesor dokter kursi di sini baru temukan makanya anak kursas tidak wakib kecuali hukum yolona atau imun rina subuh ketika pengantin baru katanya diberitahu saya ketemu dengan dengan Ketua PCNU Kaupertemuan yang Pak Profesor Nasrud Seripudin ya Profesor Seripudin itu mengatakan saya diwasiatkan kepada Profesor Profesor alasan saya katanya begini biasanya pengajian pakai Pak Prof agenasa Ruta dikutuk lima pengajian iya kau hijau-hijau mempahang agama makanjak akidana kuat kemudian megampamu pak guru agama akibuai Yolona timurina sum apa ada dua waktu itu dalam hadis itu nabi mengatakan ketika engkau masuk ke dalam kamar ibumu atau kamar bapakmu di siang hari maka ketuklah pintunya itu hadis isyarat dan disitulah ulama mengatakan bahwa hubungan badan sesudah sholat duhur kalau melahirkan anak itu akan cerdas itu kuncinya maka ilmu ini bisa diajarkan ke anak-anak kita makanya penting usampaikan dari situ kemudian ada saya dapat ilmu pak terlambat saya pribadi terlambat karena jadi dua menyanak kunapur untuk kuru tak peseneguru tak kehali khasan itu irona neguru tak kehali itu di Jombang eh nape kelas apa SD dia sudah menghafal empat tiga ratus ribu hadis nabi terlambat tak usah bukak desa naplak tafsir jalan lain itu dia sudah hafal dua jiri padahal nape kelas apa SD saya tanya beliau pagi hari pandernya anaknya macam masak timpe begitu kemudian dia mengatakan tak ada memang agak ternyata angkana rampe kelasnya kita dan itu dia padamanya makanya dia kumat tampu ima kunraye pas awal bergeraknya berada pini umur empat bulan seratus dua puluh satu ya seratus dia dua puluh satu ya pas empat bulan malam ke-121 sebenarnya pas ke-dona naik dia kumelo kikmatin rokokwani kalau mau tidur malam ajene kukuraki majene takarawi watata kemudian bacakan patih lima kali dan empat kali kepada setiap ulama wali kutub kemudian yang kedua itu lima kemudian minta berkahnya itu namanya bertawassul maka dia pun telingi barakah ia naik utamku itu ru pada tuha barakah ampe telingi tawapan rita makanya guru terkehaliki ya ku jajian na'mu dua ya ku jajian na'mu dua ya ku jajian na'ci tawapan rita manci jiwali itu pesan yang penting aja mohon rean reharan itu pesan apalah masanya apa itu saya Abdul Qadir Al Jilani saya Ahmad Arifai saya Ibrahim Adasuki dan saya Ahmad Al-Badam lima dengan Rasulullah ini rong ini rong ini rong tawassul itulah namanya bertawassul makanya kalau aku jauh pandang lepangnya aku mangkoso lepangnya aku mangkoso aku baru siariki buru naburuta bacangi pateha kupurin bacapate ilaudoni aja toko buruta minlu aku kipu ngalata Allah akrabamuki ya puang telinga kasih barakah telingi barakah anak-anak ben katurun aku pada barakah ampe telingi tau kan rita itu namanya bertawassul ya minasalah aku makanaki opo ngenu pasalama kak ya nanti asa tawassul itu tidak boleh musyri padanya itu kau ngkato letih bola barun kalau bola ini tawassul cantik bola mudah-mudahan kasih ngkato bola aku padanya padanya itu katalau kiburu enak padamil lodo mudah-mudahan kasih telinga berakah telinga anak-anak sibuk katurun aku pada barakah ampe telingi sama tidak ada bedanya tapi ini makanya aku buri laku rapaham iya ini kan yang banyak guruta sederah banyak kaguruta kalisidendreng kaguruta kalipapaja banyak guruta maka abdullah al-mar banyak itu ulama-ulama kita datang siarahi kuburnya kemudian berdoakan dia kemudian berdoa makanya kakakak lelena angka baca kemas sempat yang ihdina surat al-mustaqim surat al-lazina an'am ta'alihim lalanna tawwalingi papilalik kekak ulama dikasih nikmat keramah ulama dikasih nikmat keberkahan itu diminta tapi anakku dan keturunanku doa itu sampai ke anak-anak dan keturunan makanya rata-rata ulama itu karena memang doanya dari situ karena masih ada orang tuanya yang membimbing karena ulama ini sudah ada penggantin disitu lagi-lagi muncul jadi itu sampai lo pertama itu lo tapi yang keturunan keturunan rilek yang kamu batak na mendrek itu istilahnya dia malaysa itu mak mat itu hijau hijau yang kamu tanamkan insyaallah ini penting makanya itu hasil saya terima pamulai pak do di waktu pamulai yaki bu nah ajene memang ini apa berhubungan jadi itu muhrim itu ada dua syaratnya yang pertama tidak boleh dimikahi yang kedua tidak boleh digauli makanya dia bukan muhrim orang lain yang dimiliki hak pakai disitu kaid makanya mantas sapi makanan istri suami istri itu bukan muhrimnya dia orang lain makanya tidak boleh dia memukhrimi istrinya kalau dikatakan muhrim tidak karena muhrim itu mahram itu adalah haram digauli dan haram dinikahi yang lain yang lain yang lain yang lain yang lain tidak itu cuma imam malih mengatakan tidak dia sudah dihalalkan karena pernikahan jadi beda makanya dia manta sapi makanya dia manta sapi makanya dia tak tak jenik makanya Aisyah orang jenik nabita nabau 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 jenik makanya manta sapi agar nabau ia keserak nabau kan kepala pinah itu itu jenik di situ berdebakan ulama makanya ada yang mengambil hati-hatian mesti tak faham supaya pikir orang dilakui jadi ada ulama itu mengatakan kenapa orang yang tidur juga tidak batal buduhnya dia mengatakan batal manta sapi mengatakan kalau dia tidur dulu tidak batal ada ulama makanya semua tidur batal ini hakikat kenapa disuruh berbuduh sebelum tidur makanya dia mati sahih karena dia dalam keadaan ada wuduh orang yang tidur tidak batal buduhnya dia mati batal dia mati 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 dan kelimanas dan ke toto dan kebesar dengannya tasan pajak dengannya wajiki atau watamatamangi kerasukan itu aja lah tasan pajak kan kamu ingat tapi ya kamu ingat kita lahimana kita kan begitu artinya disitulah ulama kemudian dalam ilmu hikmah makakan lain tidak dan ini batal makanya 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 general sudirman itu dengkan salah markasna mereka dia nak jenek tapi nak kuih balandah yakung kalapura makanan ketusudirman meloyokkan si bawa pasukan kami sudah menghadang di tengah jalan yang jalan kamu lalui tapi dia nak kini rita ku laluh letup tujuanan apa kalapura makanan kini letup kami tidak pernah melihat ketika kami menghadang ternyata itulah yang diajarkan nabi kepada sahabatnya digaga sejarah sahabatnya nabita lomas sampai subuh kemudian dihadang oleh yahudi dan dibunuh tidak makanya karena nabi mengajarkan ajene kukubulamu kenapa lo mas sampai japan yang itu sampai suruh kita nabita kalau pasaya supaya ada tipu kita tapi memang angka tu tau pak magang payala dia nak kata tulima kita teruk magang payala lawan itu nak dicampak salingkang nah angka ni tau pak tau dia nak mau tu pak hipnotis bapak diulut sapa kalau dia buat dia hipnotis tidak semua karena memang sudah dia tidak stabil otaknya makanya kita teruk tapi angka kuncin pak saya dapat ilmu dari gurunya ilmu hikmah maka dia meloki lojoka dia kucyaki nak campak ten lagak tang pak buran saya sudah dikasih tahu beberapa itu penghipnotis dia nak jajih pak ustaz salah satu pakian dalam itu dibalik ya tapi jilingang dikotanya wajul lalang dikosak atau celana dalam dibalik dan saya dapat ilmu ini juga dari usman balok makanya itu pak usman balok yang penting menun apakah apa karena itu pakaian dalam ketika dibalik itu tidak bisa makanya itu kalau saya ke Jakarta biasa kemana kalau kandak ganti pasti salah saat itu kemudian namun itu satu ilmu yang dipakai para hipnotis makan itu kuncinya jadi hanya perbuatan makanya di dalam kitab hikmah itu kemudian itu sampai itu sejan sejan ini makanya dalam akikah memulai jajian anaknya itu sudah diajarkan kita ini pak guru memang ini makanya pampasan nabi tetap lupa 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 napa sahakan sin raja ada 5 raja pembik 5 kadang kalah kita begitu oh yang penting dengan kemarajah sarak nabi dua nabi itu jangan aja lalu mugire dua untuk aki kena rekodinasin raja itu tak pahun makanya mengatakan kalau kau tidak mampu cukup satu ya kong kemarajatan dici di madan dici di situ nabi itu tak mampu makalah asing makanya itu isyarat cukup satu untuk kita seorang itu tidak mampu karena dia memaksakan yang penting dua itu nabi mengatakan anak tidak mampu berlaku adil berarti yang kedua nabi mengatakan cari yang sama besar kaki depannya sampai bambing sinraja jiri lona itu kodena sinra aja macam cek tumatu anak itu saya sering beli kambing disini saya sering makanya saya tahu makanya saya tahu makanya saya tahu pak makanya pak ustaz dua pak pak padahal memang susah makanya orang harap itu kongkat bimbek nan nabi haji apa pasalah karena harganya dua kali lipat itu kalau orang tidak perhatikan itu dan itu 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 kuncinya kemudian nabi mengatakan jangan ramuk tulangnya supaya anak tidak patah tulangnya hingga dia meninggal ini 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 kemah hak kata itu bukan buku rusuk atau tidak boleh itu mestinya kemah yang di bawah tidak tidak bisa itu itu yang paling utama kemudian isinya dimasak kemudian paha kanan pang atauna ajemun rina untuk binatang akika secara secara mentah itu 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 sandro sandro padahal tanya sandro itu namanya tabib bukan dukun on roto namanya tidak musyrik padahal apa dicara gini sandro mana pang sandro to pang baru baru sandro to sandro to bimana sandro to diterap tanya sandro ini lelah kata berke baga dukun musyrik padahal kandanya itu namanya dukun ya dukun itu iya kum mengas inak sa utawa ya seng tabib basara cuma angkat bagai mau dukun manang agak pengobatan islami agak maru sandro to itu apa namor itu baca baca to itu mga say tarapi asam tarapi pang abatan akhir saman hirako rako pang saman itu cuma hanya politisasi pang abatan ay mengapa tau tarlila sir sir is alam alaykum anyo dan inilah tantangan kita sekarang cdcd sari btn sari sama begitu karena dia ingin pisahkan mana golongannya mana golongan lain kata korea utara jama yang jingkram sebelah sini yang tidak jingkram sebelah sini dia mesti garo padahal cidimon roma jenek non rie mak bali bola mat ini cara mengkotak kotakkan islam supaya bisa dihancurkan di Indonesia selama Muhammadiyah dengan NU masih ada di negara Indonesia lagi langsung dari pusat instruksi kenal di NU juga begitu kenal dia masih mengikuti ulama itu sehingga terjadi peperangan Syria hancur karena itu Iraq hancur karena itu kuncinya apa padahal dia mengkotak kotakkan islam yang yang Allah iya ini buah maaf saya harus kasih tahu supaya tak pahami maka ternyata begitu hati-hati sampai semua bang itu haram makanya Darul Ibtah Mesir tahun 98 mengharamkan semua bentuk bank karena dianggap riba tahun 2007 Darul Ibtah keluarkan patwa semua bank itu halal Indonesia baru keluarkan patwa bank haram terlambaknya kumpulan ulama Mesir mengatakan bank halal bank haram ini makanya Mesir itu pengelolaan bank berjalan penasaran lagi itu batuannya sendiri harapkan Indonesia 15 pengewam opi halalak deh halalak deh onrotona macicil motor okumatibangin lalu bagaian syariah okumatibangin lalu pada-pada mui hanya susah ini yang kesakaran mau dibentur-benturkan iya namanya gama kokopai tapi yang bahaya kalau ada guru-guru yang terlibat makanya saya bersyukur kita ditutupi gini mamalu menggampai titan repa yang nangkap pondok pesan kering melotong ripetan enak takut tanibak guru nama kedapa Ustaz iwati moga riul di kilomang ngejitomate ikum akredi ngejitomate tipe patah menyenangkan kecetian lagi ngejitomate makam itu ngejitomate pula bawa guru nama-kona mengajitomate mau teko ngejitomate maka ini apa ya komate masaknya ngejitomate tipe patah ilan apa ada milok bro eh aja nih bercata lagi semua lebih bida deh buku meloki lemah baka baka kalau ngejitomate begitu tidak mungkin namajinya sebab memang diajarkan bahwa tidak ada maki rong iupuk kita dikupakan pelaitan emangnya di tomate kadakin rong ayo salah satu urusan itu menggampang pak kemudian itu kadang-kadang mengajarkan gampang ya yang pesantik tiap bandera yang dia upacara di sini yang malah asal mana setan dia tidak 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 yang penting adalah kalau itu mahaya sekarang banyak sekali yang mengotak-atik agama kita kemudian saya hanya sampaikan untuk semua guru-guru kita yang ada di sini saya minta di setiap sujud-sujud terakhir solat subuh kita doakan anak-anak kita dan lupa 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 atau solat atau solat dan lupa dan lupa dan lupa di sekolah di sini makanya kalau kita baca asmaluhusna di apel pagi kemudian masuk atau di dalam kelas dia baca asmaluhusna jadi asmaluhusna cukup selawat kepada nabi supaya ada nur di dalam otaknya baru dia mengambil ilmu supaya kalau kita buka dalam taklim itu dan ternyata berkabudu itu menyebabkan ilmunya dimempaatkan di masyarakat jadi salah satu cara mendapatkan keberkahan ilmu itu adalah wudhu yang itu sampai pasan ibu kalau masih kalau anak itu di baca ya kalau masih kalau anak tak sampai sampai baca salawat ya apa juga kita baca alam nasyarah kita baca insyaallah angkat itu barakat napolean ini jadi dibaca ya ya aku betah anak cuma kali baca dapat kami lima kukada anak 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 tak gili menguluhkui di indok lima lelewali anak baca surah kacica ngajan nge say lillah anak berrungan anak 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 ampai tau map pasikara wai madari napat aman napalena kuryawana anak makai itulah dalam ilmu hikmah narik melokitan rain pasun na tau ya kong kalakai pachay cairan ipakutiro ya kong kong rai pananak lakai panokokan yabam urutan nga patah maka kak nga kata baca nga anak tawar rung nga nga sililah boleh lalang enak pahalena uko uko tujuh na yawana kata lupa lupa kaya tiyasa paten rana pasu kong kak nga pachay cair pang emosi yang tibacang yang paling bagus itu adalah haris salasah kanya lada ilmu hikmah saya pernah pelajari sama urutan as salasah membawa hikmah iya miko warampara memuli alias sining magen yako sining imuli denaburu tenang kepatulan aja lalu melijumai wadijumai purasi satijumai kati ya kwele dapat rasa rasa karena hari jumat itu bukan untuk hari reski tapi itu untuk ibadah kenapa hari senin karena disitu hari diciptakannya reski pancajina pakeda le tentukannya reski karena itu ditentukannya ilmu itu kaitannya semua dengan ilmu hikmah makanya itu ada kitabnya sayyid abdulhamid al-qudsi itu makanya banyak makanya disitu kitab kemarin ada kansun najawas suruh termasuk disitu dari sumbernya kansun najawas suruh makanya rabu terakhir di bulan safar lalu ratu puluh musibah nampak turun pun hal puluh 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 tapi tidak semua di rabu terakhir hanya di bulan safar cuma tomah tata selesai jadi pukul rata, pukul yang penting terakhir, bajak mana itu karena dia tidak tahu ini hanya di Rabu terakhir bulan safar saja saya kira, saya ingin mengulangi Bapak Ibu sekalian untuk baca doa saya kasih sohibul wilayah dari negara-negara tatua majelis sulama Indonesia, kecamatan Tadulim akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati